Momen TGB ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. TGB ajak masyarakat teladani semangat Sunan Gunung Jati. Seorang dai tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tapi dia harus berkontribusi membangun peradaban, kata TGB. TGB Dr. H.M. Zainul Majdi berziarah ke makam Raden Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, yang terletak di Sirnabaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2018, sebagaimana dikutip dari laman diskominfotik NTB Prof. Goit. Saat itu, TGB dipandu oleh Haji Raden Bambang Irianto yang merupakan kerabat keraton K. Cirebonan, Menurut penjelasan Raden Bambang, komplek pemakaman Sunan Gunung Jati sendiri terdiri dari sembilan tingkatan dan masing-masing tingkatan menunjukkan kedudukan orang yang dimakamkan di tempat tersebut. Sunan Gunung Jati sendiri dimakamkan di puncak tertinggi Gunung Jati berdampingan dengan makam ibu Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang dan Raden Fathahilah menantunya yang merupakan pendiri kota Jakarta. Setibanya di depan pusara Sunan Gunung Jati, TGB memimpin rombongan berzikir dan berdoa. Bagi Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Sunan Gunung Jati adalah sosok penyebar agama Islam dan cahaya bagi umat, beliau adalah tokoh penyebar agama Islam, ia adalah cahaya bagi umat, Sunan Gunung Jati juga merupakan tokoh yang merubah peradaban di Nusantara. Oleh HR Bambang, TGB dan rombongan juga diajak berkeliling komplek pemakaman sambil menjelaskan siapa-siapa yang dimakamkan di tempat tersebut. TGB terkesima dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang masih bertahan hingga kini. Menurut TGB, Sunan Gunung Jati memiliki peran sangat penting bagi dunia Islam di Indonesia. Ini salah satu tonggak menyebarnya Islam di Nusantara, kalau ibaratnya Islam itu cahayanya sudah mencakup ke seluruh Nusantara. Salah satu sumber cahaya itu dari sini. Ujar TGB di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2018, sebagaimana dikutip dari laman News Republika. TGB mengingatkan, Islam datang dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara dengan semangat perdamaian. TGB mengajak masyarakat meneladani semangat Sunan Gunung Jati. Bagaimana kayanya penghayatan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan yang tergambar dari semua sumber-sumber yang ada di sini dan kita harus meneladani itu. Lanjut TGB. Bagi TGB, Sunan Gunung Jati bersama keluarga tidak sekadar menyebarkan Islam, melainkan juga membangun peradaban di kota-kota yang ada di sekitar Cirebon dan bahkan termasuk wilayah Batavia, Jakarta. Jadi, seorang dai tidak hanya menyebarkan ajaran agama tapi dia harus berkontribusi membangun peradaban. Kata TGB menambahkan, di akhir ziarahnya, TGB menyerahkan cindramata berupa Al-Quran Musaf NTB ke HR Bambang. Sebelumnya di tempat yang sama, R. Bambang juga menyerahkan buku Babat Cirebon yang telah diali bahasakan ke bahasa Indonesia hasil tulisannya sendiri. Indonesia, tanah air, peta, pusaka, abadinan jaya. Terima kasih telah menonton!